Intro Shalom, kembali lagi bersama saya dalam liputan Komsos FX Skuta. Pada hari ini, Sabtu 8 April 2023, umat Katolik di seluruh dunia merayakan Sabtu Suci, yang dimana Sabtu Suci adalah hari terakhir dalam Pekan Suci. Intro Sabtu Suci diperingati umat Katolik dengan menyalakan api dan lilin untuk melambangkan kematian Kristus yang menuju kehidupan kekal. Nyalakan api lilin pascah menyimbolkan Kristus sebagai terang dunia dan kehadirannya di antara umat manusia. Lilin tinggi yang berwarna putih juga melambangkan tiang api yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Selain itu, Sabtu Suci juga ditandai dengan membunyikan lonceng untuk menandakan akhir perapaskah yang mengembirakan. Pada hari ini, kita juga dipanggil untuk merenungkan arti dari peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Ketika Kristus mengorbankan nyawanya untuk kita, ia menunjukkan kepada kita kasihnya yang besar dan tak terbatas. Kasihnya yang abadi ini terlihat pada saat-saat kegelapan yang kita alami dalam hidup ini. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, terdapat terang dan harapan yang terus bersinar. Seperti dalam kisah keluarga Israel yang diselamatkan oleh Tuhan di tepi laut merah. Tuhan selalu ada bersama kita di setiap langkah dalam hidup kita. Memberikan terang dan harapan yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita merayakan, memaknai, dan menghayati pasca ini dengan beralih dari gelap menuju terang. Dengan demikian, kita dapat berjumpa dengan Kristus yang bangkit di Galilea. Yang dimana Kristus akan hidup dalam keluarga kita, tempat kita bekerja, dan dalam komunitas kita. Akhir kata, saya Brigita Andini dan segenap tim Komsos FX Kuta mengucapkan selamat pascah 2023. Kristus bangkit, Kristus mulia, Kristus jaya. Aleluya.